Beralih ke informasi lain, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan telah disahkan oleh Presiden RI pada 24 Mei lalu. Undang-Undang ini digagas bertujuan untuk menjaga ketahanan dalam upaya memajukan kebudayaan nasional Indonesia sehingga kebudayaan nasional bisa berkontribusi dalam upaya dalam budaya internasional. Dan hal ini terungkap pada sosialisasi yang digelar di Gedung Natia Mandala, Isiden Pasar kemarin. Menurut Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilman Farid, ada 10 obyek yang diurus dalam tata kelola pemajuan kebudayaan dalam Undang-Undang ini yaitu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Ada beberapa strategi yang dilakukan yang terdapat pada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tersebut. Di antaranya melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Selain itu Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini juga sebagai bentuk konsolidasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan institusi dalam upaya memajukan kebudayaan. Dan sosialisasi ini sebetulnya menyangkut isinya dari Undang-Undang ini mengenai tata kelola, jadi soal pembagian kerja utamanya pemerintah pusat bertanggung jawab apa, pemerintah daerah apa, dan tadi mengklarifikasilah peran, dan juga termasuk peran dari perguruan tinggi, seperti isi di sini. Anggota Komisi 10 DPR RI, Dapil Bali, Iwayen Koster, mengatakan, disahkannya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini tentu sangat berdampak baik bagi Bali, karena Bali terkenal dengan kebudayaannya yang mengakar pada seni dan budaya. Apalagi kehidupan perekonomian masyarakat Bali sangat tergantung pada seni dan budaya yang melandasi pariwisata Bali. Sehingga kebudayaan di Bali dari hulu hingga hilir harus dijaga oleh seluruh lapisan masyarakat untuk memajukan perekonomian Bali. Sementara itu, Rektor Isiden Pasar Prof. IGD Arya Sugiharta menyambut baik Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini. Isiden Pasar sebagai institusi yang berbasis kebudayaan akan menentukan beberapa langkah sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini. Salah satunya adalah melakukan sosialisasi Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan pertama setelah disahkannya Undang-Undang tersebut pada Mei lalu. Hal ini dilakukan agar seluruh sifitas akademika Isiden Pasar mengetahui dan paham dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini. Semua yang kita lakukan di sini adalah berbasis budaya jadi itulah sebabnya kenapa kami mengambil inisiatif pertama kali untuk melakukan sosialisasi ini biar kami warga kampus itu paham semua karena kami sangat yakin bahwa sekarang ini kan dengan turunnya Undang-Undang ini kan negara hadir untuk melindungi, penggiat budaya melindungi senimannya termasuk seniman itu ada orang-orang yang isi juga calon-calon seniman calon-calon seniman akademis yang akan kita telorkan mereka agar tahu haknya mereka itu apa, kewajiban mereka itu apa dan apa yang harus mereka lakukan sekarang pemerintah sudah ada kesempatan bagi kita untuk berbuat. diharapkan juga Isiden Pasar sebagai lembaga pelestari seni dan budaya serta pencetak para seniman di Bali tidak hanya bisa memajukan lembaga saja tetapi juga bisa memajukan kebudayaan di Bali sehingga Bali melalui Isiden Pasar ke depan bisa menjadi sentral budaya dunia.